Teman-teman bayangin deh, kalau ketika kita bangun pagi, terus kita lihat rekening kita, loh kok kita nggak bisa akses nih? Terus ketika kita mau tarik uangnya, loh kok nggak bisa narik uang kita di tabungan nih? Terus gimana nih? Waduh uang tabungan gue selama bertahun-tahun nggak bisa diambil dari bank! Berhati-hatilah teman-teman, kenapa? Karena hal seperti itu sedang terjadi di dunia ini dan ada kemungkinan kita kena dampaknya. Tonton video ini sampai habis supaya teman-teman bisa mencegah terkena dampak dari hal seperti ini. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Henny Tan di channel gue dan kali ini gue mau bahas berita yang lagi hot-hotnya sekarang dan pastinya berdampak banget ke market emas ataupun forex ya teman-teman. Jadi berita yang bener-bener hot itu adalah berita bangkrutnya SVB atau Silicon Valley Bank. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Silicon Valley Bank, jadi Silicon Valley Bank ini adalah bank komersil yang ada di Amerika Serikat ya. Kalau misalnya teman-teman bayangin itu kayak kalau di Indonesia itu bank BCA misalnya, atau misalnya bank mandiri, segala bank-bank komersil yang ada di Indonesia yang terkenal-terkenal itu ya termasuk. Tapi kalau kita membayangkan SVB itu sebesar apa bisa dibandingkan dengan misalnya ya kalau kita lihat dari asetnya. Aset dari Silicon Valley Bank ini itu mencapai 212 miliar dolar teman-teman. Nah kalau misalnya nggak kebayang sebesar apa sih 212 miliar dolar itu sebesar kalau misalnya bank mandiri dengan bank BRI itu digabungin jadi satu. Nah sebesar itu teman-teman. Atau bisa dibilang misalnya kalau ada bank BCA dikali 3 tuh, jadi 3 kali bank BCA. Wah jadi sebesar itu loh SVB itu. Nggak, jadi ini bukan bank-bank remi ataupun bank-bank kecil. Usianya pun udah lumayan tua loh SVB itu. Bank SVB ini itu merupakan bisa dibilang adalah bank nomor 1 yang bekerjasama dengan startup-startup yang ada di Amerika. Bahkan hampir 50% dari startup-startup di Amerika itu bekerjasama dengan SVB ini. Makanya bisa dibilang SVB merupakan bank nomor 1 untuk startup di dunia ini. Kalau dilihat dari trennya gitu, seberapa besar SVB dan seberapa berkembangnya SVB, itu kalau kita lihat dari tahun 2019 sampai tahun 2022, depositonya yang masuk ke si SVB ini itu naik sampai 3 kali lipat dari 55 miliar dolar menjadi 186 miliar dolar. Berarti itu sebenarnya perkembangan SVB itu bener-bener luar biasa gitu. Bener-bener gede banget dan bagus banget. Bahkan SVB itu sempat mendapatkan award dari Forbes loh. Bukan cuma sekali tapi bahkan 5 kali dan berturut-turut setiap tahunnya ya. Jadi dia 5 tahun berturut-turut dapat award terus dari Forbes. Berarti bayangin ya ini sehebat apa dan sebagus apa si bank ini itu. Bukan bank receh-receh ya ini. Nah tapi, berita yang terbaru mengatakan bahwa SVB itu bangkrut. Nah pertanyaannya kok bisa bank sebesar itu bangkrut? Bayangannya seperti kalau misalnya kita punya tabungan di bank yang terkenal di Indonesia kan misalnya bank BCA atau bank BRI. Kita punya tabungan di sana tiba-tiba kita nggak bisa ambil. Bangkrut gitu bank BCA misalnya sebesar itu gitu. Atau bank mandiri sebesar itu bangkrut. Kan kita susah ya ngebayanginnya kalau di Indonesia. Nah dan ini terjadi di Amerika gitu dengan bank yang lebih besar lagi. Artinya ini bener-bener membuat kita khawatir jadinya. Kalau ditanya kenapa sih SVB ini bisa gagal? Jadi penyebab gagalnya itu adalah kalau kita lihat kemarin. Kemarin kan sempat ada COVID-19 ya teman-teman. Dimana kita seluruh dunia ini terkena pandemi. Dan ketika terkena pandemi teman-teman tau kan. Bisnis apa sih yang paling naik selain bisnis medical ya. Selain bisnis kesehatan. Tentunya adalah bisnis startup. Jadi banyak banget startup yang berkembang justru ketika COVID. Ketika COVID funding startup itu gila-gilaan. Seperti yang teman-teman tau kan banyak banget startup-startup yang bakar duit. Misalnya kayak Shopee, Ovo, GoPay. Teman-teman ingat kan ketika sedang ada pandemi. Kita dapat banyak banget diskon nih. Kita bisa pesen Shopee food. Kita pesen GoFood. Kita pesen GrabFood. Dengan harga yang gila-gilaan murahnya. Dapat diskonnya 60%, 50% kira-kira. Bukan cuma itu. Misalnya Zoom juga lagi naik pamornya. Terus pokoknya startup-startup itu sebenar-benar lagi naik daun deh. Banyak banget startup yang naik dan banyak yang funding gila-gilaan. Dan bakar duitnya gila-gilaan juga. Cuma ketika baru-baru ini kan sekarang COVID itu sudah mulai turun ya. Dan sekarang kita bisa dibilang sudah normal kembali ya. Jadi udah nggak ada di pandemi gitu. Udah selesai. Nah dampaknya ternyata. Kalau kita lihat kan ternyata startup-startup itu akhirnya mulai turun nih. Mulai mengalami koreksi. Tanda-tanda yang paling gampang dilihat adalah belakangan ini bahkan di akhir tahun 2022 atau selama tahun 2022. Udah mulai banyak startup-startup yang melakukan PHK. Misalnya Google juga sudah melakukan belasan ribu PHK karyawan. Shopee melakukan PHK. Tokopedia, Ruangguru, OVO misalnya. Dan berbagai macam startup-startup Indonesia lainnya yang melakukan PHK. Dan nggak cuma di Indonesia ya di seluruh dunia loh. Amazon juga sama tuh. Itu juga banyak banget PHK-nya. Kenapa startup-startup itu akhirnya melakukan banyak PHK? Karena memang trennya sudah mulai turun. Tren untuk startup-nya. Jadi pasarnya itu sudah mulai turun lagi karena kita sudah pasar sudah mulai kembali normal. Lalu dampaknya apa nih buat bank SVB? Untuk Silicon Valley Bank jelas dampaknya karena mereka dapat banyak deposito dari startup. Hampir 50% startup di dunia ini kan depositonya dari mereka ya. Jadi ketika startup-startup itu mengalami penurunan, mengalami koreksi, mengalami downtrend. Mereka kan pasti akan menggunakan deposito mereka sebagai uang operasional mereka. Akhirnya mereka mulai narik-narik duitnya lagi tuh untuk dipakai, menutupi kerugian-kerugian dari startup-startup tersebut. Yang artinya kalau teman-teman tahu ketika mereka menggunakan uangnya, artinya kan depositonya mulai menurun nih dari CSVB. Kalau deposito menurun artinya kan startup-startupnya kan ngambil duitnya lagi. Nah, kalau yang teman-teman tahu konsep bank, jadi bank itu kalau misalnya kita misalnya nabung total tabungannya itu udah 10 triliun. Kalau kita narik uang 10 triliun saat itu juga itu nggak mungkin ada. Kenapa? Karena sebenarnya uang yang bisa ditarik itu nganyampe 10 triliun. Mungkin cuma 1 triliun atau misalnya 2 triliun gitu dari bank tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena banknya akan menggunakan uang hasil deposito itu untuk diinvestasikan ke tempat lain supaya banknya dapat untung. Yuk kita trading di gold untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hmm, tapi kalau lost nanti gimana ya? Kalau dananya malah habis, kalau misalnya rugi, bagaimana ya? Aduh, bingung nih kan saya nggak ngerti caranya trading gold atau mendapatkan profit di trading gold itu gimana? Kalau Bapak dan Ibu punya masalah seperti itu, langsung aja biar uplek strategi kami. Strategi yang sudah kami praktekkan selama 6 tahun kebelakang ini. Dan merupakan hasil pengalaman 6 tahun trading kami. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan semua itu hanya di kelas gold hack. Di kelas gold hack ini, Bapak dan Ibu akan mempelajari bagaimana caranya menganalisa harga pergerakan market emas. Cukup dipraktekkan 10 menit sehari aja, nggak perlu waktu lama. Dan Bapak Ibu langsung bisa memprediksi harga gold kemana. Dan pastinya semuanya ini akan kami ajarkan di kelas gold hack nanti. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja join dengan klik link di bawah ini. Sampai jumpa di kelas nanti. Bye-bye. Yang pastinya yang mereka inginkan adalah hasil investasi mereka di tempat lain itu bisa menutupi bunga deposito di bank mereka. Misalnya bunga depositonya 2% atau 3%. Nah, maka mereka harus investasikan ke aset-aset yang bisa menghasilkan return lebih tinggi dari 3%. Misalnya ke obligasi ataupun ke saham. Pokoknya yang membuat uang depositonya ini menghasilkan lebih dari bunga yang dibayarkan pada si nasabah. Tetapi karena kejadian ini, likuiditas yang ada di SVB itu mulai berkurang. Yang menyebabkan kekhawatiran terjadi bengra. Jadi makanya si SVB ini melakukan penjualan surat utang sebesar 21 miliar dolar. Dan mereka publikasikan. Dan dari situ kan ketawa nih loh, kok jual surat utangnya rugi gitu. Kenapa jual rugi? Yang artinya, berarti kan si SVB ini sedang mengalami kesulitan likuiditas. Ketika si SVB ini tak tolong seperti itu, masyarakat membacanya loh, Wah ini banknya bermasalah nih. Akhirnya semuanya malah jadi panik. Mereka kayaknya panik untuk mengambil uangnya sesegera mungkin dari SVB. Dan akhirnya itu beneran terjadi di Amerika. Semuanya mau ngambil uang bersamaan saat itu juga. Dan ternyata uangnya nggak ada di SVB. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah bank run. Ya, banknya bangkrut. Dan bahkan gara-gara kejadian itu, HSBC sampai membeli SVB yang ada di UK itu seharga 1 poundster link. Nggak salah denger ya, 1 poundster link. Setara dengan kurang lebih 17-18 ribu rupiah ya saat ini kalau nggak salah. Bener-bener separah itu gitu. Akhirnya bangkrut si SVB. Nah, terus dampaknya buat kita apa? Nah ini dia, ini yang paling seru. Dampaknya untuk kita apa? Dampaknya jelas terjadi keraguan ya. Keraguan masyarakat kepada bank. Yang kita takutkan adalah ini akan menyebar dan merembet ke bank-bank yang lain. Takutnya panik baying dan justru jangan-jangan uang direkening kita nggak bisa kita ambil lagi. Jadi orang-orang mulai mengkhawatirkan apakah uang yang ada di bank, bahkan sebesar itu aja bisa kolaps, gimana di bank yang lebih kecil lagi gitu. Mereka semua jadi takut jadinya. Nah, dan pastinya kalau misalnya seperti ini kan artinya ada yang namanya ketidakpastian ya di dunia ini gitu. Maksudnya terjadi mulai kekacauan ya. Bau-bau resesinya akan mulai muncul. Yang pastinya dampak kepada market yang ada di dunia, salah satunya adalah market emas ini yang paling berdampak ya. Jelas harganya akan naik. Kalau teman-teman lihat sekarang itu harga emas itu sampai ke sebelumnya ini puncaknya ke 2.000 dolar teman-teman. Ini udah all time high lagi ya. Hampir all time high yang sebelumnya. Hampir mendekati ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ya SVB bangkrut, kita makin takut nih. Kalau simpen uang di bank aja nggak aman, terus saya harus simpen di mana? Makanya banyak banget orang yang mulai mau menyimpen ke safe heaven atau bisa disebut emas ya. Makanya kalau kita lihat, kenapa sih harga emas bisa naik terus? Padahal kalau kita lihat, indeks dolar itu turunnya nggak gila banget ya. Kalau kita lihat nih, turunnya juga cuma sedikit kok. Bahkan nggak nembus si support yang sebelumnya ya. Tapi kenaikan harga emas ini gila-gilaan ya teman-teman. Artinya memang karena kekacauan ekonomi ini, harga emas akan naik terus nih teman-teman. Sampai ada titik terangnya gitu. Kalau misalnya masyarakat melihat dunia ke depannya itu jadi lebih stabil, barulah harga emas akan mulai turun lagi ke bawah. Tapi selama tidak stabil seperti ini, harga emas akan naik terus teman-teman. Jadi itu adalah analisa untuk market emas ya teman-teman. Dan satu lagi, bukan cuma dampak ke market emas. Teman-teman harus ingat juga, ini bisa jadi berdampak kepada kita teman-teman yang secara langsung menyimpan uang di bank di Indonesia. Kalau misalnya sampai bank di Indonesia ini kolaps juga, teman-teman harus berhati-hati. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman juga mulai ya di diversifikasi teman-teman. Jangan simpan uang teman-teman di satu rekening aja, misalnya di satu bank aja. Teman-teman diversifikasi ke berbagai bank. Atau paling bagus itu di diversifikasi ke berbagai aset. Jadi kalau misalnya amit-amitnya satu bank itu kolaps dan uang kita nggak diganti ya. Nah, karena kan saya tahu nih kalau misalnya mau diganti, uangnya itu harus di atas 2 miliar. Kalau di bawah 2 miliar, uang teman-teman nggak akan diganti. Ya, nggak akan diganti oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, yaudah kita diversifikasi aja uang kita supaya uang tabungan kita selama bertahun-tahun itu nggak habis ya teman-teman. Nggak hilang kalau tiba-tiba banknya bangkrut. Oke, itu aja sih saran yang bisa gue sampaikan. Dan nanti ke depannya gue bakal update lagi tentang kasus SVB ini. Dan juga kalau misalnya ada update-update yang lain, tentunya berhubungan dengan market dan berhubungan dengan kita juga. Gue akan update terus. Stay safe, teman-teman. Kita harus siap berpegangan bersama-sama menghadapi gejolak dunia yang jujur aja gue juga bingung nih memprediksinya. Karena baru-baru ini ada lagi berita Putin jadi buronan. Wah, makin banyak ketidakpastian. Apakah akan terjadi perang dunia ketiga? Ya, semoga saja tidak akan terjadi ya. Karena ya siapa sih yang mau terjadi perang dunia ketiga gitu ya. Walaupun kita bisa untung dari emas, tapi kalau misalnya negara kita jadi kacau balau, nggak ada yang mau juga ya. Oke, sampai disitu dulu pembahasan tentang SVB. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan gue akan update di konten berikutnya. Gue Hendy Tan dan gue mampir dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.